Terima kasih. Sama juga nih, apalagi dengan outfitnya gak pernah gagal, gimana? Aku padahal orangnya kan yang face kali ya, memang face-nya aku kayak gini yaudah. Kalau sama kakak, emang kita gantian selalu bajunya, bajunya gantian. Tapi kali ini lagi indah sih, rasa lagi kurus banget, lagi kecil banget kakak dia. Dia tarik ke gym. Oh, dia tarik ke gym? Jadi kurus banget, lagi kecil banget. Tapi kalau si Pak Gua, mantas ya. Habis itu yang lebih mandiri seperti apa, cuma bagasannya ini? Dua-duanya mandiri, aku lah. Alhamdulillah, maksudnya aku punya anak-anak yang gak manja, masih bisa grep, bisa naik ojek, bisa naik NRP, gitu-gitu. Tapi yang sasa, perempuan ya, memang yang tinggi gak sih? Lebih protek juga. Aku udah, aku justru kalau sama kakak, sama adik pun sekarang, aku udah percayakan mereka. Karena kita udah punya cukup bekal sih untuk, apa namanya, punya cukup bekal untuk kasih tau mereka bahwa ini boleh dilakukan, ini gak. Dan rasanya sih mereka sudah bisa, sudah bisa, apa ya, sudah bisa, sudah bisa memilah-milah lah mana yang baik. Mak, ini kok sendirian, mak? Biasanya kan berdepan sama mbak, apa, bunda LV, ya kan? Kemarin sama... Oh, eh, kita emang sendiri-sendiri, kalau visit, kalau visit sendiri-sendiri, tapi kalau kemarin loncil, ya kita sama-sama. Oh, gitu. Kalau visit sendiri-sendiri, kalau rame-rame, biar bagi-bagi ya, mie ya. Berapa kontra sih, rengetahnya? Kalau aku di Jakarta dulu, terus kemarin umi ke Bandung ya, umi ke Bandung, terus kayak mbak Rita, mungkin kemana, tapi iya kemana, bagi-bagi lah. Mas, datang di sana nih, mbak, sekarang masih kontra, kemana nih, mungkin ada kelukes aja gak? Atau yang mbak lihat, perubahannya seperti apa? Lebih dewasa, lebih oke, kalau udah tahu kebutuhan-kebutuhan hidup, ya mudah-mudahan dia belajar. Ada kelukesnya gak seluruh kayak apa nih? Anakan-anakan lu gak ada, mbak. Mbak, aku masih kerekotan, aku awam ini, gitu. Ada yang ngeluhnya mereka, mah. Makanya kalau ditanya, lagi ngapain? Abis nyapu, abis nge-fail, oh oke, bagus. Mam, tapi maaf nih, kalau tentang emosinya yang mungkin namanya Mas Selesim itu ya gak stabil gitu-gitu, gimana sih, mam? Emosi stabil, emosi, mas. Cuma mentalnya dia yang keluar kurang-kuat, ada kejumpuran-kejumpuran itu sih. Ya, berjalannya waktu, nanti dia bisa. Tapi sudah lebih baik mungkin dari sekarang yang lebih ada. Gue gak salah dalam hidup, tapi iya, mah, gak pernah emosi lho. Kalau gue emosi, tapi kalau Dewan, mamah, kumpul banget, tanah keperik, gak pernah aku. Menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen atau orang-orang yang ngebelin aja, dia mah masih nice. Nah, kalau disenggol netizen gitu gimana? Dia mah masih nice, masih oke lah. Nah, kalau may sendiri? Gue emang gak peduli. Kalau gue peduli, gue emosi. Kendingan gak peduli aja, gue nyari-nyari. Kalau dia gak ketahuk kita. Mam, kalau misalkan ini baru-baru banyak mau nikah, itu tuh gimana? Belum, ya. Yang kan deh, mana salsa aja lho. Iya, masir ya. Iya, apa berarti ini ya? Mungkin bisa dibilang gak sih? Kayak membiasakan diri, dia mempersiapkan diri kalau nanti. Maksudnya kan berarti dia udah buruk diri sendiri aja bisa apa lagi? Mereka dua-duanya udah bisa gak ngeluh diri? Karena aku kan dari dulu, dari mereka SMP. Dari mereka SMP aja udah nyikuti summer camp ke beberapa negara. Jadi udah biasa. Dia gak pergi ke, kemana, kemana, ke Amerika, ke Eropa, gitu-gitu udah biasa. Makasih gak silang kayak mumpul bareng atau kayak ngadain-ngadain? Ah, kalau kita yang keluarga pasti ada. Kayak nanti nih, hari ini, hari minggu, deh kalau libur, sausa. Jadi kita after pediatan ini, nanti satu store lagi, makan malam kita. Oke, oke, oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.